Hai guys akhirnya gua udah divaksin tuh ini kalau kayak dipegang kayak gini kayak nyeri-nyeri dikit gitu guys disini kayak anget-anget gitu nah jadi di video kali ini gua mau share ke kalian bagaimana sih pengalaman gua vaksin covid pertama kali di Austria jadi gua sama Chris itu sebelumnya udah daftar secara online kayak gitu guys awal Mei kayak gitu tapi sebelum tanggal pendaftaran secara online itu kita beberapa hari sebelumnya kayak udah dikasih tahu juga gitu guys bahwa pembukaan pendaftaran vaksin untuk usia kita bla 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 sampai bla bla itu misalnya dimulai tanggal kita bilang aja lah awal Mei gitu kan nah jadi waktu itu kita pagi-pagi udah online supaya kita mendapatkan tiket masuk itu nggak terlalu sore gitu guys dan akhirnya puji Tuhan gua dapatnya jam 1 siang gua mau kasih tau kalian jadi disini itu tadi ya menurut pengalaman gua hari ini sebelum kita pergi vaksin ada beberapa dokumen yang memang kita harus sudah siapkan dari rumah dan wajib dibawa guys nah yang pertama apa sih yang pertama itu adalah bukti registrasi vaksin buat gua hari ini jadi gua dapet kayak semacam tiket kayak gitu mereka bilang ya tiket ya pokoknya intinya ini adalah bukti registrasi nah gua dapetnya 12 Juni 2021 jam 1 siang guys dokumen yang kedua itu adalah dokumen semacam formulir kayak gitu guys jadi itu udah gua print out dari rumah terus udah gua isi juga malam sebelum berangkat gitu kan nah di dalam formulir itu ada beberapa pertanyaan yang kita harus isi guys jawabannya itu cuma ada dua ya iya udah nine ya atau tidak gitu kan kalau iya kamu harus tulis alasannya tuh apa gitu kan tapi puji Tuhan dari semua pertanyaan ada disitu gua nggak ada masalah sama sekali juga jadi gua jawabannya nine 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 nah itu ada dokumen yang kedua yang dokumen yang ketiga tadi gua bawa ini guys nih nih kalau kalian mau baca jadi ini semacam buku kecil gitu International certificate of vaccination jadi ini adalah sertifikasi vaksin internasional gitu guys di dalam ini tuh berisi ya tentang vaksin kayak gitu lah ya kan ada vaksin untuk anak-anak ada vaksin untuk remaja ada vaksin untuk dewasa dan disini ada tertulis jelas untuk covid juga ada nih guys ini adalah page nomor page 20 jadi di halaman 20 ini adalah lembaran yang memang diisi khusus untuk vaksin covid nah ini jadi ini kita beli secara online jadi ini bukan dari oh apa namanya petugas vaksinnya hari ini bukan jadi nanti ini akan sangat berguna buat gua misalnya kalau misalnya gua mau terbang kemana gitu atau kalau misalnya gua potong rambut nih guys ke salon atau apa kayak gitu kan nggak perlu lagi PCR test gua tinggal tunjukin dengan buku ini guys nih guys nih guys gua dapetnya komir naci jadi ini tuh dari bayangtek ya kominati terus yang ketiga gua harus bawa kartu asuransi kesehatan kalau di Indonesia kita kayak punya BPJS gitu kalau di sini mereka namanya e-card ya nih guys nih kayak gini ini namanya e-card ini wajib banget dibawa kalau di sini tuh kalau sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan berobat atau kayak gini ya vaksin segala macamnya wajib banget bawa kartu ini guys jadi itu semua adalah dukungan yang diperlukan yang kita harus bawa di sini ya gua nggak tahu di Indonesia seperti apa apakah harus mengisi formulir juga seperti yang gua udah sebutin dan apakah kalian harus menunjukkan kartu asuransi BPJS atau apa gua nggak tahu ya nah akhirnya tadi sama si Chris diantering ke sana terus pas masuk di cek sebentar formulir gua itu dibaca-baca gitu terus ada beberapa shelter gitu yang kita harus datengin kayak gitu kan guys shelter yang pertama itu namanya Unmeldung jadi kayak kita harus regis lagi gitu kan nanti disitu mereka cek tuh formulir yang udah kita isi sama nanti mereka cek data dari kartu kesehatan yang tadi yang gua bilang semacam BPJS di Indonesia baru semuanya udah oke terus nanti gua lanjut ke tempatnya dokter nah nanti sama dokter tuh dia cek lagi formulirnya terus nanti dia tanya kira-kira apakah gua punya alergi obat apakah gua berdalam 7 hari ini gua ada sakit kayak misalnya mungkin flu atau apa kayak gitu kan semuanya negatif abis itu gua langsung lanjut lagi terus gue langsung ketemu sama petugas pemberi vaksin covid kebetulan tuh di depan gua nggak ada orang kan jadi bener-bener kayak tadi tuh antren juga nggak banyak gitu langsung ditanggil di dalam itu jadi kayak ada kamar-kamar kecil begitu satu orang di dalam kamar itu dan berikutnya berikutnya kayak gitu guys terus sama orangnya tadi yang petugasnya itu dia tanyakan gimana apa anda udah siap gitu kan suguh tunggu sebentar ya aduh saya kok takut ya terus dia bilang duduknya yang tenang ego duduk dengan tenang kayak gitu kan terus jadi kayak tangan itu harus dilurusin kebawah gitu guys nggak jangan ditekuk kayak gini kayak gitu kan lurusnya kebawah akhirnya setelah itu selesai beberapa menit kemudian gua diminta berdiri gua berdiri terus dia tanya keliengan nggak kayak gitu kan gua bilang nggak sih terus dia bilang dia kasih tau lagi dia bilang nanti 15 menit kamu nunggu dulu di sekitar dari sini aja langsung pulang gua bilang oke gitu ya udah akhirnya gua lanjut akhirnya gua lanjut ke shelter berikutnya gua ngasihin buku ini ke mereka untuk mereka isi gitu kan vaksin apa yang udah gue dapet yaitu tadi mereka nulisin kayak gini di sini vaksinnya gua dapetnya Komirnaty jadi Komirnaty ini adalah dari Biontech kayak gitu kan Biontech dan ini adalah vaksin pertama gua ini ada tertulis di sini satu dosis kayak gitu guys vaksin kedua nanti akhir-akhir Juli kalau nggak salah guys pokoknya antara 3 minggu sampai 4 minggu setelah kok apa vaksin pertama ya ini si Chris pas banget 4 minggu setelah vaksin pertama nanti minggu depan dia udah vaksin kedua nih si Chris nah guys jadi terus sedang aja selama 15 menit gua nunggu di sekitar tempat vaksin itu gua nggak ngerasain apa-apa sih maksudnya nggak pusing nggak dengan ini juga kayak tangan itu kayak belum terasa kayak pegal-pegal gitu guys enggak sama sekali setelah 15 menit kan gua keluar tuh si Chris nunggu di depan habis itu kita akan lanjut belanja tuh buat minggu ini udah sampai rumah baru tuh ini baru berasa nih baru berasa pegel-pegelnya juga kayak udah disentuh gini uh kayak ditekan dikit-dikit kayak gini tuh kayak agak nyeri guys mengkel ya bahasa Indonesia nya Nah udah itu kan kita jam 5 gitu kayak gua ngerasa agak pusing sedikit guys tapi enggak yang pusing banget gitu cuman kayak sedikit gitu kayak dipencet kayak gini enakan gitu guys cuman tadi ada dokter ngasih tahu gua efek samping yang mungkin bisa timbul apa ya ini sakit kayak gitu kan terus mungkin FIBA FIBA itu apa ya demam gitu kan atau pusing kepala kayak gitu kata dia kalau misalnya ngalami itu ya nggak papa minum paracetamol aja gitu Nah jadi itu guys pengalaman vaksin covid gua pertama kali di Austria eh ya tadi gua lupa bilang ya jadi di Austria itu kita punya empat jenis vaksin ya ada ada BioNTech ada AstraZeneca terus Moderna sama Johnson Johnson nah jadi seperti itu teman-teman aduh seneng banget sesuai pengalaman gua hari ini kalian jangan pernah takut buat vaksin sama sekali tidak mengerikan seperti yang gua bayangin Oke guys jadi gua rasa sekian dulu cerita tentang pengalaman pengalaman ini bermanfaat buat teman-teman juga semuanya Oke guys sampai bertemu di video berikutnya jangan lupa subscribe dan komen dan share bye